Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi dari kelompok 17 yang beranggotakan oleh Dasya Bila Indah Bila Sita Jengelar Selamat pagi Selamat pagi Museum Bahari Yogyakarta adalah sebuah bangunan museum di kota Yogyakarta Yang berisi koleksi dan pengetahuan tentang kelautan Bangunan museum ini dibangun pada tanggal 25 April 2009 lalu Pencetus adanya museum ini adalah Laksamana Matya TNI Didik yang bernama Heru Purnomo Beliau menyertakan cukup banyak koleksi seputar kelautan untuk disimpan dan dipajang di monumen ini Ruangan-ruangan ini terdapat di lantai 1 dan lantai 2 Di sini juga dapat menyaksikan simulasi layaknya di ajungan kapal sungguhan Beberapa koleksi di museum ini merupakan pemberian atau cindra mata dari para tamu negara sahabat Sebagian lainnya adalah koleksi asli dari museum dan hadiah dari sesama anggota TNI AL Hal menarik dari museum ini adalah wawasan baru yang akan Anda peroleh seputar navigasi kapal dan hal-hal lainnya Yang terkait dengan operasional kapal laut dan kapal perang Kita dapat melihat koleksi kelautan dan pertahanan laut berupa meriam, bom laut, torpedo, alat selam, telegraf, miniatur kapal, peta laut dunia, jangkar, dan replika kapal beserta komponen-komponen di dalamnya Setiap koleksi terdapat keterangan mulai dari nama dan sejarah singkatnya Dengan begitu, wisatawan bisa benar-benar tahu banyak tentang barang yang mereka lihat Dulunya, bangunan museum ini adalah rumah pribadi milik Yusafat Didik Haru Purnomo Di dalam monumen ini juga ada tiruan kapal perang Kalian bisa masuk ke dalam dan menikmati berbagai hal menarik Tidak semua ruangan ada di dalamnya Hanya ruangan kemudi saja Namun sangat detail dan semirip mungkin dengan aslinya Kemudi kapal, kompas, berbagai tombol hingga ornamen di dalamnya sangat mirip Sehingga dapat seperti benar-benar di dalam kapal perang Daya tarik selain koleksi tersebut Museum ini juga menyajikan simulasi di ajungan kapal Dilengkapi dengan sistem kendali senjata dan navigasi Serta peralatan pendukung kapal perang Seperti baling-baling, rancau, torpedo, dan meriam Harga tiket masuknya pun cukup relatif Hanya Rp2.000 per orang Dan tidak ada biaya parkir Di area tiruan kapal perang Juga ada senjata besar yang dipakai oleh tentara Angkatan Laut Indonesia Jadi sampai sini dulu vlog musim bahari kami Jangan lupa untuk berkunjung ke musim ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax